Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari, anggota jemaat dan simpatisan GK Karangsaru. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu, kiranya apa yang kami dengar ini dapat berguna bagi kehidupan kami maupun orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menunggu cap syukur. Haleluya, amin. Tema kita pada malam hari ini adalah ketika kabar buruk berarti baik. Bahan bacaan terampil dari kitab Amsal 15 ayat 1-33 yang berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Tidikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencomo'oh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka bersiri-siri, tetapi kepedian hati mematakan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkhususan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembut tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau ada penasihat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramai itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului keormatan. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saat malam surah-surah indikasi Tuhan, kerjakanlah soal pilihan ganda sederhana berikut ini. Pertanyaannya, dari hal-hal di bawah ini, manakah yang paling Anda sukai? A. Ketika orang lain memuji saya, dan berkata bahwa saya melakukan sesuatu dengan baik. B. Ketika orang lain mengkritik saya, dan berkata saya tidak becus, melakukan sesuatu hal. C. Ayolah, apakah Anda gila? Surah-surah indikasi Tuhan sudah jelas, kebanyakan dari kita senang, ketika orang lain mengatakan hal-hal positif, mengenai apa yang kita kerjakan. Kita tidak senang, ketika orang lain mengatakan hal-hal negatif tentang kita. Menanggapi orang lain adalah tabiat alamiah manusia. Namun menurut Salomo, kita harus membuka diri bagi kritikan. Salomo tidak sakit atau gila. Apa yang ia coba beritahu kepada kita, adalah bahwa terkadang kritikan menolong kita, terutama ketika kritikan yang diberikan itu benar. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan seringkali orang lain jauh lebih baik dalam melihat ketidaksempurnaan kita daripada diri kita sendiri. Kita sibuk meyakinkan diri kita dan orang lain bahwa kita baik, periang, rupawan, dan efisien, sampai-sampai kita lupa untuk mengevaluasi diri sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kritikan menolong kita untuk dapat memeriksa kehidupan kita. Tentu saja tidak semua kritikan itu benar. Tetapi beberapa dari kritikan tersebut benar. Kita harus mau mendengarkan kritikan, bukannya mengabekan mereka. Mungkin kita dapat mempelajari sesuatu dan berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang senang dikritik. Namun daripada kita menolak semua komentar negatif, dengarkan mereka, pertimbangkan, dan lihatlah apakah ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Apabila ya, ubahlah jalur kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih malam ini ketika kami melepas lelah dari segala yang sudah kami kerjakan sepanjang hari. Kami diingatkan untuk kami menerima kritik dengan cara yang bijaksana. Sebagai bagian dari evaluasi diri kami. Supaya hari demi hari yang kami jalani, memampukan kami untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami tidak alergi terhadap kritik, namun kami bisa menerima itu, mempertimbangkan, dan melihat mana yang benar dari semua kritik yang masuk, dan kami boleh mengubah ketika kami memang didapati salah. Kami serahkan istirahat kami malam ini, dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami menikmati kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, selamat menikmati kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini, karena Tuhan sudah menyertai. Dan kiranya kita terus mengevaluasi diri, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.